Halo selamat datang di Triata Channel teman-teman Terima kasih masih setia untuk menonton konten saya Jadi video ini saya mau ngambil motor nih teman-teman Di tempat Nah ini saya jalan kaki Dari rumah untuk ke stasiun Ini seolah lagi di jalan dan teman-teman tetap hati-hati kalau ngoblong kayak gini Khawatir ada yang berbuat tidak diinginkan Jadi ini saya mau ngambil motor Nah motornya apa teman-teman konton terus videonya sampai akhir ya Nanti ketahuan motornya apa Disitulah Yuk let's go jalan Lanjut Stasiun Ini saya jalan Menuju Stasiun Kita ngambil motor Kita cekkan si motornya Motornya Gimana Terus masih Masih bagus atau enggak Ntar kita lihat aja teman-teman Disana Ini saya jalan ya Mayahan Kejalan Kejalan Oh Pokoknya kayak gini Harusnya tempat hati-hati ya teman-teman ya Terus Kenapa lumayan mantep oke udah mau sampe tuh stasiunnya stasiunnya temen-temen jadi saya naik dari stasiun Kuender maju stasiun nanti kita ambilnya di daerah gitu motornya stasiunnya tuh stasiunnya temen-temen nah kita nyebrang tapi ini hijau sih harusnya aman ya apa yang ini kita nyebrang aja kakaknya apa-apa kan nyebrang aja gak ada apa-apa kan ini nyebrang aja nyebrang aja sampai di stasiun Planet ada 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 hari 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 sabbun ini di 12.13 kita ke arah pogor nanti turun di stasiun pertama dari banggarai itu situasi sabar temen 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 Terima kasih telah menonton. 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 Jangan jaket dulu bentar ya, aman-aman-aman. Makasih ya Be. Berpakir dari pagi sampai sore cuma gue cek. Gapet tempat parkiran baru. Jadi ceritanya saya ngambil motor ini, itu tadi saya ngantar emak-emak lagi kurang enak badan terus perisadara, terus berangkatnya naik motor sampai stasiun Tebet, terus dari stasiun Tebet ke rumah sakit itu naik kereta Masya Allah. Dari stasiun Tebet ke rumah sakit, naik kereta teman-teman terus. Dari stasiunnya menuju ke rumah sakit naik jaklingkok. Naik jaklingkok, lanjut lagi, terus pulang ya. Saya pakai, pakai itu, taksi online teman-teman. Karena emak saya udah lemes, yaudah saya memutuskan untuk menaruh motor di penitipan motor yang ada di Tebet. di saat kondisi yang tidak memungkinkan, kita harus mengantisipasi dan kita harus beradaptasi menggunakan kendaraan transportasi publik gitu, teman-teman. Jadi, belajar untuk naik transportasi publik biar nanti kita kalau lagi ada darurat begini, kita tahu gitu, kita harus kemana dan kalau kayak gini kan, ini titip motor, ini lumayan saya dapat informasi kan. saya dapat informasi di stasiunnya ini ada penitipan motor yang dari pagi tadi saya dari jam setengah 9 sampai jam setengah 8 cuma 5 ribu. Kalau yang di sana, ada tuh dekat sana 10 ribu. Gitu teman-teman. Ada di dekat Alfa sama Indomart di sini. Gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. sehat-sehat selalu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah atau kurang yang sikap yang kurang berkenan. Sekses selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ya kata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.